Hai Hai hari nih kita mau jadi tukang parkir ntar aku ceritain gimana ceritanya ya let's go bro hari ini gue jadi petugas parkir bro di masjid MCC Pleasanton East Bay lihat ya gue beraksi jadi petugas parkir mau balik jalan di situ jadi nggak boleh balik jalan tuh aku harus tutup karena bahaya nih ada orang masuk ada orang balik jalan takutnya tabrakan bro enaknya dupang parkir banyak yang say hi terus banyak yang bilang makasih gitu bro jadi ini banyak pahala nih Hai Lompat-lompat dingin Soalnya bro dingin Ntar lagi nih, kira-kira setengah jam lagi beres nih Dukang tapir in action Nah ini sekarang aku beraksi jadi security aja nih guys Itu anak-anak pada lagi makan tuh di sebelah situ Jadi aku memastikan anak-anaknya ga pada keluar jalur Nah coba aku cerita nih kenapa aku jadi security Jadi tukang parkir hari ini Jadi ceritanya disini tuh kita ada komunitas muslim Komunitas muslim yang ada di bay area sini Khususnya ada di masjid Masjid Pleasanton MCC Pleasanton disini Jadi ada anak-anak lagi pada Sunday School Jadi kayak ada pengajian lah kayak di Indonesia gitu kan Nah jadi sistem pengajiannya ini yaudah itu komunitas gitu Komunitas yang pada ngaji Terus juga disini Rehan lagi udah sign up Lagi belajar disini Rehan belajar di dalem Jadi kita butuh-butuh yang namanya volunteer Volunteer tuh kayak orang-orang yang pada bantuin Bantuin biar semua kegiatan ini berjalan lah Biar lancar gitu Aku rasa ya kita kalo mau donation Kalo mau apa gitu Itu kan ga selalu dengan duit gitu kan Sebenarnya tenaga kita itu juga butuh juga Apalagi nih konsep ini konsep muslim Mana anak kecil muslim gitu Disini Jadi makanya Disini tuh banyak itu kerjaannya Jadi ada kayak jadi tukang parkir Terus ada jagain anak-anak yang jadi security disini gitu Bisa bisa ada optionnya disini Mau kita itu donation aja duit Atau kita itu sebagai langsung kita langsung terjun langsung gitu Dan aku rasa gitu Kalo kita tuh langsung terjun langsung gitu Terjun langsung sebagai volunteer atau sebagai tenaga Tenaga sukarela kayak gitu Itu kayak ngena gitu Apalagi mungkin aku nanti mau ngajarin Rehan gitu kan Biar tau dia sebenarnya kita tuh serius gitu serius mau ngajarin dia sekolah Sekolah Islam Terus juga nanti dia kalo udah gedenya itu dia juga mau volunteer juga Volunteer ya di komunitas dia gitu Komunitas muslim di Amerika sini gitu Karena kalo ga kita jalanin kayak gini guys Itu ga ada lagi gimana caranya Bisa jalan nih kegiatan Sunday school kayak gini Sedangkan disini tuh aku udah sering cerita ya Dari sini pekerja itu sangat mahal sekali gitu Jadi memang yang kayak-kaya kita gini Komunitas gini yang paling bagus gitu Kalo di Indonesia ya Alhamdulillah temen-temen semua Kalo mau acara pengajian Kalo mau ada anak-anak pergi ngaji ke mesjid gitu Itu kan udah gampang kan semuanya udah teratur udah segala macem Nah kalo di Amerika gini Ini sekolah ini banyak banget disini nih Ini sekolah Sunday school sini dari preschool Rehan masuk preschool sini kan Itu sampai yang kelas SMP ada juga disini Jadi anaknya luar biasa banyak disini guys Jadi memang butuh nih orang tua volunteer ya sekalian Kita jagain anak kita juga Ya kita mau bersedekah lah gitu Mudah-mudahan bersedekah Jadi aku sign up aku di hari ini Aku pagi-pagi tadi mulai dari jam 10 itu aku jadi tukang parkir Mastiin itu mobil-mobil jalurnya itu satu jalur aja semuanya Supaya ga tabrakan jalur nanti Terus sekarang aku sign up ini lagi jadi security Mastiin ya anak-anak kan lagi pada main-main di luar nih ya Cara istirahat Jadi mastiin dia ga keluar keluar ke jalanan ini gitu Sini kan langsung ke ini langsung ke jalanan luar sini kan Mastiin itu Nah nanti waktu udah mau pulang aku juga jadi tukang parkir lagi Mastiin mobil-mobil itu ga ini ga line up gitu Ga berhenti di sembarangan gitu Jadi ga ada kecelakaan juga Mungkin kayak gitu juga guys Ya beginilah kehidupan muslim di Amerika Kalau kita ga jalan ya ga jalan ini guys Mesti harus ada yang jalanin gitu Ya udah itu aja guys Mungkin hari ini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa